Intro Pemirsa viral di media sosial, sebuah mobil pemadam kebakaran di Majalengka, Jawa Barat dihalang-halangi oleh mobil berplat merah. Padahal mobil damkar itu sedang bergegas menuju lokasi kebakaran. Video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil berplat merah. Ini juga menghalangi laju mobil pemadam kebakaran di jalan Abdul Halim, Majalengka, Jawa Barat. Padahal mobil damkar ini sedang bergegas menuju lokasi kebakaran. Petugas damkar juga sudah membunyikan sirine dan klakson, namun tidak direspon. Setelah beberapa saat, barulah mobil berplat merah ini memberikan jalan kepada mobil damkar. Ya, dalam perjalanan unit damkar, unit siaga damkar bergerak di ruas Abdul Halim, tepatnya sebelum lampu merah abok, itu kami atau petugas dari damkar tidak diberikan prioritas kedaruratan. Yang padahal damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirine, kemudian sudah menggunakan rotator. Bahkan sudah diperingatkan beberapa kali. Setelah video tersebut viral, pengendara mobil berplat merah ini pun menyampaikan pemohonan maaf. Pihak pengendara dan petugas damkar pun sepakat berdamai. Hadapun kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut ternyata sedang dipinjam oleh anggota PGRI. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, Ainews melaporkan. Pertemuan lima tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel berbuntut panjang. Selain terancam sanksi dari PBNU, pertemuan tersebut juga mendapatkan reaksi dari Presiden Jokowi Dodo. Paskal viral foto lima tokoh muda Nahdlatul Ulama yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog. PBNU segera memberikan sanksi pada mereka. PBNU juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah agresi Israel ke Palestina. Ketua PBNU menilai, pertemuan dengan Israel dan Presidennya menyakiti hati umat Islam dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun PBNU dengan Palestina. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya dari jelas dari BWNU DKI akan melakukan proses termasuk dalam soal tadi itu Keterlibatan PBNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Kita aturan kita sudah cukup jelas dan rinci ya mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak lakukan itu. Nah nanti akan diproses. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ya ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 posisi Indonesia sudah jelas terhadap konflik Israel-Palestina. Indonesia mendukung Palestina merdeka dan menjadi negara mandiri sementara Israel selalu menolaknya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Heboh kabar soal bangunan masjid di Makassar, Sulawesi Selatan dijual seharga 3,5 miliar rupiah. Mengundang banyak tanggapan masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia. MUI menyebut jika masjid ataupun tanah yang dimiliki oleh pribadi diperbolehkan untuk dijual. Ketua MUI, Holil Nafis, menanggapi hebohnya berita dijualnya sebuah bangunan masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Holil menjelaskan berdasarkan hukum fikir masjid yang dibangun di atas tanah milik pribadi diperbolehkan dijual oleh pemilik tanah. Meski demikian, Holil tidak menampik jika dijualnya masjid yang menjadi sarana ibadah masyarakat umum tidak pantas untuk dilakukan. Holil mengimbau pembangunan masjid sebaiknya disertai dengan kepastian status tanah untuk menghindari masalah ini kembali terulang. Sebenarnya masjid itu bisa pindah. Oleh karena itu, mamanya masjid kalau wakaf orang nggak bisa dijual. Tapi kalau dia bangun sendiri, kemudian dia dipakai musholah sendiri ya kalau secara hukum fikirnya, ya boleh. Karena milik dia belum diwakafkan. Cuman tidak pantas. Udah dipakai tempat sujud, kemudian dijual. Apalagi nanti udah dipakai yang tidak baik, orang pernah sujud di sana. Jadi merasa nggak nyaman. Kan sama dengan kita bikin musholah di rumah, mau dipindah di depan ke belakang. Itu boleh saja, bapaknya. Tetapi sebaiknya, di mana masjid mau dibangun, pastikan tanahnya ada milik umum. Karena masjidnya ada untuk umum. Sebelumnya, sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan akan dijual oleh pemiliknya, oleh pemilik lahan senilai 3,5 miliar rupiah. Imam Masjid mengakui bahwa lahan untuk masjid ini tidak pernah diwakafkan. Masjid Fatimah Umar di kawasan Komplek DTN Makiyobaji, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dipasang sepanduk dengan tulisan dijual oleh pemilik lahan. Sepanduk ini juga dilengkapi dengan dua nomor sertifikat lahan. Para pengurus masjid Fatimah Umar mengaku lahan masjid tidak pernah diwakafkan oleh pemiliknya. Namun, Imam Masjid menjelaskan bahwa saat pertama dibangun, masjid tidak sebesar saat ini. Ustaz, tolong kemudian bahwa itu masjid tetap mau dijual, tanah mau dijual. Mau dijual dengan harga yang dibelakang tanah koksongnya itu dijual 1,5. Tapi kalau mau semua ini, ini tiga, dia kasih 3,5. Yang di luar, yang di belakang itu, kira-kira seperti dulu. Makassarnya seperti itu. Berarti sudah dua kali mau dijual, Pak D. Ya, ini memang terjadi sudah lama, seperti itu. Masjid Fatimah Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan. Masyarakat bergotong royong untuk memasukkan masjid seperti saat ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyal Yusfin, AY News melaporkan. Gibran Raka Buming Raka resmi mengundurkan diri sebagai wali kota Solo. Di hadapan wartawan, Gibran mengungkapkan salah satu alasan yang mundur adalah untuk mempersiapkan pelantikan sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Gibran mendatangi gedung DPRD Solo bersama wakil wali kota Solo Teguh Prakosa pada selasa siang. Tiba di gedung DPRD Solo, Gibran langsung menuju ke ruangan Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Kunjungannya ke gedung DPRD Solo untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai wali kota kepada Ketua DPRD Kota Solo. Gibran menjelaskan salah satu alasan dirinya mundur sebagai wali kota Solo yang untuk mempersiapkan diri menjelang pelantikannya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Di depan awak media, Gibran meminta kepada masyarakat untuk didoakan agar segala urusannya berjalan lancar. Dari Solo Jawa Tengah, Septyantoro, Aingis melaporkan. Usai menyerahkan surat pengunduran, Gibran Raka Buming Raka langsung berkepas membereskan ruang kerjanya di balai kota Solo. Gibran membereskan segala barang pribadi miliknya dari ruang kerja selain berkepas barang pribadi, ia juga sempat menyelesaikan sejumlah dokumen dan berkas sisa pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Nantinya ruang kerjanya akan dipakai oleh wakilnya Teguh Prakosa yang secara otomatis menggantikan posisinya sebagai wali kota Solo. Terkait dengan pengunduran diri wali kota Solo yang juga wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, kami akan membahasnya bersama Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak. Sudah diterima Pak Budi suratnya? Tadi siang surat dari Pak wali kota berkaitan dengan pengunduran beliau sebagai wali kota Surakarta sudah kami terima secara langsung dan kebetulan kami semua pimpinan lengkap ada pada saat penyerahan surat pengunduran diri. Kalau prosedur dan langkah selanjutnya dari DPRD apa Pak? Siang hari ini sampai dengan sore malam hari ini sudah kita tindak lanjuti dengan kita bahas di rapat pimpinan dengan sekretaria DPRD dan sekaligus kita jadwalkan malam hari ini revisi kegiatan kita di DPRD Kota Surakarta di forum rapat bedan musyawarah. Dan besok pagi akan kita tindak lanjuti kita paripurnakan di DPRD Kota Surakarta. Baik, apa yang Mas Gibran ini katakan kepada DPRD Surakarta ketika atau alasannya untuk mengundurkan diri apa Pak? Yang jelas pertama karena terkait dengan persiapan beliau yang nanti akan dilantik sebagai WAPRES perpilih di tanggal 20 Oktober 2024. Kemudian secara pribadi beliau menyampaikan surat pengunduran diri itu. Baik, ingin fokus pelantikan ya Pak ya? Iya, betul. Alasan itu diterima Pak oleh DPRD? Iya, kita terima karena memang realitanya kan seperti itu juga. Baik, kemudian siapa yang akan? Tapi nanti kan akan kita sampaikan di forum Paripurna. Nanti Paripurna yang akan memberikan keputusan secara resmi. Baik, kapan Pak Paripurnanya? Besok pagi jam 9. Oh, besok pagi jam 9. Siapa Pak yang kemudian akan menggantikan Pak Gibran? Jadi di forum Paripurna besok pagi, kita akan, Pak Wali akan membacakan surat yang tadi disampaikan kepada kami pimpinan di forum rapat Paripurna. Kemudian nanti kita di PRD akan mengusulkan pemberhentian wali kota kepada Komendagri melalui Gubernur. Itu satu produk ya, usulan kita untuk ke Komendagri. Kemudian yang berikutnya, kita sekaligus juga akan mengusulkan wakil wali kota Surakarta sebagai wali kota Surakarta. Baik, ini kan masa jabatan kurang dari 180 hari lagi. Jadi akan satu kepemimpinan saja ya Pak ya? Jadi PLT? Iya, betul. Baik, baik. Kita langsung mengusulkan wakil wali kota sebagai penghati. Baik, terima kasih banyak Pak Budi Prasetyo telah berbagi informasi bersama kami di iNews Prime. Kami ke informasi selanjutnya, Pemirsa Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap masuk dalam Bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menanggapi peluang putra bungsunya maju di dua daerah tersebut. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap, didukung sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Terbaru, Partai Golkar bahkan telah menyiapkan sosok pendamping untuk Kaisang, yaitu pengusaha Yusuf Hamka alias Baba Alun. Namun Kaisang justru menilai Rituan Kamilah yang merupakan sosok jagoan Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan Pak Ketum, ada Pak Rituan Kamil, mungkin kalau Pak Rituan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta, jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Nama Kaisang juga santar dalam Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas Kaisang dalam sejumlah survei bahkan mengungguli sejumlah nama lainnya. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya untuk maju dalam Pilkada. Ia menyebut, baik di Jakarta maupun Jawa Tengah, Kaisang memiliki peluang yang bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Di Jakarta, wacana duet Kaba alias Kaisang Baba Alun masih harus didiskusikan oleh partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Alasannya, masing-masing partai ingin mengusung calonnya sendiri. Sementara di Jawa Tengah, jumlah partai masih menunggu kepastian apakah Kaisang benar akan maju di daerah asalnya tersebut. Tim Pahayus melaporkan. Kita ke informasi lain, Pak Mirsa Marliana, kakak Almarhumah Vina mengungkap nama Mega, sosok yang menjemput Vina saat kejadian. Pihak keluarga mendesak polisi, segera menggali keterangan dari Mega. Keluarga Vina di Cirebon, Jawa Barat membeberkan fakta baru yang selama ini belum diungkap. Menurut kakak Vina, Marliana, polisi saat ini harus menggali informasi tentang teman Vina yang bernama Mega. Marliana mengatakan Mega adalah sosok wanita yang menjemput adiknya pada 27 Agustus 2016. Pihak keluarga mendesak polisi, segera memeriksa Mega untuk mendapatkan keterangan baru. Kalau bisa memang saksi itu yang benar-benar melihat atau mengalami atau benar-benar mengetahui masalah kejadian. Jadi seperti saksi yang tadi saya sebutkan yang memang belum pernah sama sekali diperiksa, saudari Mega itu kan bisa dijadikan saksi, petunjuk baru yang memang sama sekali belum pernah dipanggil. Jadi kita berharap saksi-saksi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan perkataannya tidak asal bunyi. Keluarga Vina berharap keterangan dari saksi baru bisa segera mengungkap siapa dalang dan motif pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan PG Setiawan memancing reaksi berbagai pihak selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk novum PK para terpidana. Kemenangan PG juga membuat Polda, Jawa Barat mengganti seluruh penjidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemenangan PG Setiawan mantan resangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di sidang pra-peradilan memancing reaksi berbagai pihak. Di antaranya, hasil pra-peradilan PG, rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal dan tujuh terpidana lainnya. Tidak hanya itu, Kapolda, Jawa Barat, Irjen Paul Ahmad Wiyagus diam-diam mengganti semua penjidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pergantian penjidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali PG Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kuasa hukum PG Setiawan, Insang Nasruddin menyampaikan, selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan putusan pra-peradilan sebelumnya, maka PG tetap bebas. Insang menambahkan PG Setiawan sudah selesai dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami, kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan, selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh pra-peradilan itu bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut, ada perasa pada poin lima, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan. Maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah PG Setiawan nanti lagi akan mau ditarik. Menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh dan menurut saya PG Setiawan klien kami sudah clear and clean dalam persoalan ini. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan PG diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Kusbayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan AYUS melaporkan. Pemirsa Kuasa Hukum empat terpidana kasus final meminta Polda Jawa Barat segera memindahkan terpidana tersebut ke Lapas Cirebon. Sementara ke Lapas Kelas 1A ke Bonowaru mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait pemindahan empat terpidana. Empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dipinjam dari Lapas Cirebon untuk keperluan penyidikan hingga selasa siang belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kepala Rutan Kelas 1A ke Bonowaru Bandung, Suparman mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait rencana pemindahan empat terpidana tersebut. Perinformasi dari Polda ya, makanya dari itu lebih baik tanya ke Polda sampai kapan, nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Berarti statusnya masih penitipan? Ya, masih dititipkan di sini ya, untuk yang empat orang di Rutan Bantung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus dikembalikan. Sementara itu, kuasa hukum empat terpidana kasus Vina, Ruli, mengaku telah menulis surat agar para terpidana dikembalikan ke tempat asal yaitu ke Lapas Cirebon. Karena terutama, kasus yang kayak dikaitan di masalah ini sudah selesai. Kedua, jarak antara para keluarga kesini kan kasihan. Maka orang nggak punya, kompos aja jadi masalah. Jadi tolonglah supaya dikembalikan mereka ke tempat asalnya. Empat terpidana kasus Vina dan Eki yang masih ditahan di Lapas kelas 1A ke Bonwaru Bandung adalah Hadisaputra, Rivaldi, Eka Sandi, dan Suprianto. Pihak kuasa hukum berharap para terpidana itu segera dikembalikan ke Lapas Cirebon karena keempatnya sedang berproses untuk pengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rajitno, AINYS melaporkan. Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau nofum untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum para terpidana juga kembali melaporkan seorang saksi ke Baris Krimpolri. Enam dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau nofum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Baris Krimpolri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti nofum untuk rancangan memori PK kami. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, terutama besok kerjana memang kami akan kembali ke Baris Krim. Kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan terhadap melaporkan seseorang. Melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar atau tidak. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan fonis penjara seumur hidup kepada tujuh terpidana, yaitu Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rifaldi Aditya Wardana. Sementara satu terpidana lainnya, Saka Tatal, difonis delapan tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan INews melaporkan Pengadilan Negeri Cirebon telah menunjuk ketiga hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan dilaksanakan 24 Juli 2024. Tim Kuasa Hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri Satu Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan tiga hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. Tiga hakim tersebut yakni Rizki Yunia SH, Galuh Rahma SDSH, dan Justisia Permatasari SH. Selain tiga hakim, PN Satu Kota Cirebon juga menyiapkan satu jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, Kuasa Hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan diantaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau nofum. Saya kira sekarang sedang menggodoh untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana nofum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan AI News melaporkan. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina Saka Tatal akan digelar sekitar sepekan lagi. PK ini pun disorot setelah Pegi Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Dan Pak Mirsa, berikut kami rangkum fakta-faktanya. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar sekitar 8 hari atau tempatnya hari Rabu 24 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Menariknya, Pak Mirsa, ada tiga Sri Kandi yang nanti akan menjadi wakil Tuhan dalam sidang ini. Kita lihat siapa saja Sri Kandi-Sri Kandi ini. Ketiga Sri Kandi ini adalah Rizka Yunia yang merupakan Ketua Majelis Hakim. Dan yang kedua lainnya sebagai anggota adalah Gahlur Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Kita ke slide selanjutnya. Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia lahir di Praia 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Selanjutnya, sebelum menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon 2021 hingga 2024, Rizka juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Slawi tahun 2018 sampai 2021. Kita ke slide selanjutnya. Berikutnya adalah Hakim Anggota, Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Kita ke slide berikutnya. Galuh Kini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, ia juga pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Berbes. Kita ke slide selanjutnya. Dan pemirsa ada Hakim Yustisia Permatasari. Yustisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana hukum. Slide selanjutnya. Nah sebelum menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Yustisia. Pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga. Dan itulah ketiga Sri Kandi yang nanti akan menyidangkan kasus PK dari Sakatata. Dan pemirsa dikabulkannya gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan memancing reaksi berbagai pihak. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk nofum PK para terpidana, kemenangan Pegi juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemenangan Pegi Setiawan mantan resangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di sidang pra-peradilan memancing reaksi berbagai pihak. Di antaranya, hasil pra-peradilan Pegi, rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Sakatata dan tujuh terpidana lainnya. Tidak hanya itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Ahmad Wiyagus diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pergantian penyidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali Pegi Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin menyampaikan, selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan putusan pra-peradilan sebelumnya, maka Pegi tetap bebas. Insang menambahkan Pegi Setiawan sudah selesai dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami, kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan, selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh pra-peradilan itu, bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut. Ada perasa pada poin lima, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan. Maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah Pegi Setiawan nanti lagi akan mau ditarik. Menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh dan menurut saya Pegi Setiawan klien kami sudah clear and clean dalam persoalan ini. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Pegi, diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Kusbayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan Ayus melaporkan. Praktisi hukum Rasman Arief Nasution mempertanyakan kebenaran Pegi Setiawan soal tato bintang yang dia miliki. Rasman menduga Pegi berbohong soal pembuatan tato dan meminta Polda Jawa Barat untuk menyelidiki kembali kebenaran keterangan Pegi. Selanjutnya kita simak selengkapnya dalam kutipan program Dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang? Iya benar. Tahun berapa itu? Ada di 2015-2016. Gambar bintang? Coba bisa tunjukkan. Gambar bintang tahun berapa? Ada yang 2015-2016. 2015-2016. Iya benar. Itu terinspirasi katanya dari Wilfred Saha. Bahak. Iya benar. Benar. Pemain apa itu? Peter Peles sih. Nah, Christian Peles. Benar ini? Hah? Benar ini? Sejauh tahu bisa benar. Tunggu dulu. Benar itu? Benar. Tidak bohong? Saya buka data. Sebentar. Saya buka data. Tahun 2023, Wilfred Baha benar pakai tato di lehernya gambar bintang. Betul? Betul. Terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah. Betul kan? Benar. Oke. 2015-2016-2015 Wilfred Baha tidak pakai tato bintang di lehernya. Iya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan... Tunggu dulu. Katanya terinspirasi. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Baha pemain bola dari Crystal Peles. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang. Tato. Kemudian Anda hapus 2016, 2015, 2016, 2017. Saudara Wilfred Baha belum pakai tato di lehernya. Sudah biar saya menjawab. Silahkan. Tunggu dulu. Saya tanya dia. Bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah. Saya minta polisi Jawa Barat periksa. Tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana. Kalau Bang Otto kemarin mendatangi. Itu Bang Otto sudah buka searching kukali ini. Kita buka-bukan. Saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak bos. Kalau Bang Otto berangkat ke Australia. Kasus dari Jessica. Kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia. Memastikan klister Peles tidak benar menggunakan Tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap, dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke. Sebentar. Itu saja. Sebelum saya ke Bung Tony. Peggy bisa menjawab itu. Saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar. Silahkan menyampaikan. Jadi potong dulu Bang. Silahkan. Silahkan dibuka. Silahkan. Biarkan dia tenang dulu untuk penjawab. Silahkan Peggy. Bukan hanya si kritik berjahat. Namun saya suka mempunyai Tato semuanya. Terutama Messi kan saya untuk menjawab kepada penyidik. Bahwa Messi salah satunya. Nah. Misalkan sebut apa saya bikin Tato. Bintang. Ya karena saya terimpinasi. Banyak seperti yang contoh nih. Artis Indonesia. Apa? Nadio Lenardo kan Tato ada. Nah. Misalkan jahat. Seperti itu. Jadi apa ya. Bukan saya berbohong. Bukan. Emang karena saya suka Tato gitu. Bintang. Dan Tato itu tidak melambangkan sama sekali. Apa atau apa itu tidak. Pemirsa sebuah restoran di kawasan Kelapa, Gading, Jakarta, Utara terbakar. Asap pekat membuat sejumlah karyawan dan pengunjung restoran berhamburan menyelamatkan diri. Kepulauan asap tebal membumbung tinggi keluar dari restoran cepat saji yang berada di Jalan Boulevard Barat, Kelapa, Gading, Jakarta, Utara pada selasa siang. Sejumlah karyawan dan pengunjung yang berada di dalam restoran pun berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kebakaran diduga berasal dari lubung frayer yang berada di dapur restoran. Beruntung karyawan restoran dengan cepat memadamkan api dengan menggunakan apan. Sudah padam. Apa sih kebakaran? Ada player lah. Player apa tuh buat? Makanan? Iya, iya. Tapi udah aman ya? Cuma asap aja apa gimana? Cuma asap doang kot ya. Tapi aktivitas terganggu kan ya? Aktivitasnya enggak asap, Pak. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, kini kasus tersebut tengah diselidiki oleh Polsek Kelapa, Gading, Jakarta, Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Sejumlah aparat kepolisian melepaskan tembakan hanya untuk membubarkan acara sunatan di kota bumi kota Lampung Utara. Aksi arogansi polisi dilaporkan penyelenggara acara ke Propampolda Lampung. Sebuah video amatir merekam aksi pembubaran acara sunatan di kota bumi kota Lampung Utara. Dalam video ini, sejumlah aparat kepolisian terlihat melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan musik organ tunggal. Pihak keluarga dan penyelenggara acara pun terkejut dengan peristiwa ini. Padahal, menurut penyelenggara, pihaknya telah mendapat izin keramaian dari Polsek Setempat. Usai kejadian, penyelenggara acara mendatangi bidang Propampolda Lampung untuk melaporkan Kapolsek kota bumi kota dan sejumlah persenat kepolisian. Penyelenggara juga memprotes aksi polisi yang menyita dua unit organ tunggal. Sekitar jam setengah, sepuluh malam. Tiba-tiba datang tanpa ada himbawan, tanpa ada perbuatan persenat di Kapolsek, datang langsung nembak. Nak datang, naik ke panggung, langsung nembak. Langsung udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian, kan keluarga kaget, ada apa, ada apa. Nah, kemudian, keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa. Kapolseknya malah bertindak lebih arahkan dengan mencekik-cekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Coba kita bicarakan baik-baik. Namun, menurut polisi, pembubaran dilakukan karena acara telah melebihi waktu yang ditentukan. Apalian yang terlibat pembubaran telah dipiksa bit pro pampol da Lampung. Berdasarkan SA, Kabupaten Lampung Utara, kegiatan keramai ini hanya sampai pukul 17. Namun demikian, kadang kepolisian masih merupakan toleransi, sampai dengan pukul 18.00. Namun demikian, masyarakat ini tidak mematuhi pendatang tersebut dan melakukan acara hingga pukul 22.00. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh bit pro pampol da Lampung, bekerjasama dengan si pro pampol da Lampung Utara untuk pengusaha dilanjutkan. Sebelumnya, apalian kepolisian juga sempat menahan empat pemain organ tunggal dalam acara ini. Namun, kini telah dipulangkan ke rumah. Dari Bandai Lampung, Andres Alvandi, INews melaporkan. Pemirsa eksekusi rumah di Komplek Beacukai, Jati Pulau, Palmera, Jakarta berlangsung ricuh. Eksekusi dilakukan terhadap rumah pensiunan Beacukai. Kericuhan terjadi saat petugas Beacukai mendobrak masuk ke area rumah di Komplek Beacukai, Jati Pulau, Palmera, Jakarta. Setelah melayangkan tiga kali surat peringatan, Beacukai mengosongkan paksa rumah warga. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Beacukai juga berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Beacukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif. Dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif. Sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang dan ini adalah penertiban yang kedua. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab. Pelantaran warga telah mengguni rumah ini sejak 45 tahun silam. Dan saat itu baik Beacukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah atas tanah tersebut. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, ANEWS melaporkan. Mendengar kabar pasien meninggal dunia akibat tidak mendapat pelayanan medis, Bupati Gua Mengamuk di RSUD Sheikh Yusuf, Kabupaten Gua Selawesi Selatan. Akibatnya sanksi tegas menanti pihak rumah sakit jika terbukti lalai dalam pelayanan medis. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di ANEWS Prime. Mewakili teman-teman yang bertugas saya, Anesha Dasuki pamit. Saksikan ANEWS malam, usai ANEWS Prime. Sampai jumpa. Bupati Gua Adnan Purih Taiksan mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Sheikh Yusuf, Kabupaten Gua Selawesi Selatan. Adnan memarahi sejumlah staf manajemen rumah sakit lantaran membiarkan seorang pasien menunggu lama di depan IGD dalam kondisi kritis. Pasien bernama Nia, berusia 66 tahun ini, diketahui merupakan pasien yang menunjukkan puskesmas Padang Loe ke RSUD Sheikh Yusuf. Dalam kondisi kritis, Nia menunggu penerangan medis rumah sakit selama hampir 1 jam, hingga akhirnya meninggal di dunia di dalam ambulans. Keluarga pasien pun kecewa dengan layanan IGD di rumah sakit dan mengunggah rekaman video ini ke sosial media. Akibat peristiwa ini, Bupati Gua akan memberikan sanksi tegas ke PRSUD Sheikh Yusuf. Sekarang ini saya lagi melakukan pengecekan, pengecekannya itu adalah sistem dari puskesmas berumah sakit. Karena di sini sebenarnya waktu dikirim dari puskesmas bahwa akan mengirim pasien, di sini sudah mengatakan bahwa penuh. Penuh, di sini sudah mengatakan bahwa situasir kondisi rumah sakit lagi penuh dan tidak ada kamar yang tersedia. Maka dibalaslah sistemnya itu mengatakan bahwa penuh, jangan dirujuk ke sini, tidak dirujuk ke rumah sakit lain, tetapi ternyata dirujuk ke sini. Nah inilah yang saya minta inspektoran panggil puskesmas tersebut, panggil manajemen rumah sakit untuk siang ini dilakukan pemeriksaan di inspektoran. Di mana yang terjadi mis dan yang membuat mis itu pasti dikirimkan sanksi. Hingga kini, pihak RSUD Syahyus Kabupaten Gua Selawesi Selatan masih berkoordinasi dengan pihak poskesmas Parang Lowe untuk mengetahui penyebab pasien meninggal di depan IGD. Dari Kabupaten Gua Selawesi Selatan, Bukma, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!